Ketika pemirsa agar pelaksanaan pencoklosan berjalan lancar dan tertib, pemilih diminta memahami apa saja laraga di tempat pemungutan suara atau TPS, seperti tidak membawa handphone atau HP saat berada di pilik suara. Pelaksanaan pemungutan suara Pilkara Seretek 2024 berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Masyarakat yang telah memiliki hak pilih pun diimpau menyeluruhkan hak politik mereka di pilik-pilik suara. Damu tidak boleh merekam atau memfoto surat suara yang dicoplos dengan ponselnya. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin mengerangkan bahwa seluruh pemilih dilarang membawa ponsel ke dalam pilik suara. Ia mengatakan bahwa ponsel pemilih harus dititipkan kepada Komite Penyelingkara Pemungutan Suara atau KPPS. Wayne menjelaskan salah satu asos pemilu adalah rahasia. Oleh karena itu, pemilih tidak boleh mendokumentasikan aktivitas di pilik suara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang atau aktivitas lain yang melanggar ketentuan dalam pilik suara. Pemilih saat masuk ke dalam pilik suara itu tidak membawa HP atau alat rekam lainnya. Jadi HP atau alat rekam itu, atau HP khususnya, itu bisa ditinggal di meja KPPS atau memang dititipkan kepada temannya yang di TPS. Atau betul-betul tidak membawa HP ke dalam ketika menggunakan hak pilih. Pada poinnya, pada saat menggunakan hak pilih, dalam pilik suara itu tidak membawa HP atau alat rekam video. Itu kenapa di luar? Karena itu kan azaz pemilu kan rahasia. Nah kalau sudah difotokan kan itu tidak rahasia lagi. Nah ini sudah bicara terkait dengan azaz. Langsung membebas rahasia. Nah kalau dia difoto, itu kan berpotensi pilihan dia itu diketahui oleh pihak lain. Nah dan itu berpotensi juga ada rentetan terkait dengan politik uang dan sebagainya.